di rumah-rumah kolam di rumah-rumah kolam di rumah-rumah kolam Karena memang disini Ini terkenal kampung ikan ya teman-teman Kenapa terkenal kampung ikan Karena ini benar-benar disini tuh Airnya tuh banyak banget ya Curcor teman-teman airnya Sehingga setiap rumah Setiap warga disini Punya kolam Nih teman-teman dari sini lihat Tuh Nih ada kolamnya Lihat kan yang ini dulu teman-teman Tapi ada salung dulu ini Ada salung atau rumah ya Di atas kolam Ih cakep banget Salung kayaknya Karena di dalamnya sepertinya kosong Ih cakep Cakep guys Ini ada pila ya Pila bambu Pila bambu di atas Kolam ikan Mantep Nah ini kita lihat dulu ke gang sebelah sini Nah bener kan banyak sekali Kolam-kolam Nah teman-teman Teman-teman ini airnya sangat cernih sekali Dan lumayan ini deras ya Aliran airnya Aliran air ini berasal dari Mata air Ciburial Nah ini mudah-mudahan Masih ada yang ingat Dengan postingan saya Beberapa hari yang lalu Tentang budidaya ikan kancera Nah budidaya ikan kancera tersebut Berada di sekitar Mata air Ciburial Nah aliran mata air Ciburial ini Sampai ke desa Ciberem Kulon ini Teman-teman ya Khususnya di dusun Batu Karut Jaraknya dari sini Ke mata air Ciburial itu Hanya sekitar 3 km lah teman-teman Tapi aliran airnya ke sini Begitu deras ya Sehingga tidak heran Kalau di wilayah ini Sangat subur sekali teman-teman Selain warga bisa menanam padi Tiga kali dalam setau Ini juga air manfaatan untuk kolam ikan Dan hampir semua warga di sini Di Batu Karut ini Mempunyai kolam ikan Baik itu di belakang rumah Di pendiri Bahkan di depan rumah Banyak yang memanfaatkan Airan-air ini Untuk memulihara ikan Misalnya akan Menikuti ya Menikuti aliran air Dari ubat Ciburial ini Sepanjang ke arah Ke arah kesalahan Dan disana juga Ada mata air Teman-teman ya Ada mata air lagi Di sebelah sana Di depan Sekitar 100 meter Dari sini Ada mata air lagi Yaitu namanya Mata air silawa Sekarang kita berjalan Menyusuri Jalanan ini Mengikuti aliran air Ini ya Aliran air Dan menikmati Pemandangan di sekitarnya Wah jangan ditanya Teman-teman Indah banget ya Sawah-sawah Kolam ikan Dengan air yang mengalir Bening sekali Wah luar biasa ini ya Namanya Dusun Batu Karut Desa Ciberemkulon Kecamatan Cimalaka Dan ini di sebelah kanan saya Ada rumah panggung Indah sekali teman-teman Ya Mungil ini ya Rumah panggung Di kiri kanannya Di depannya sawah Membuat jembatan Yang menuju ke pintu rumah Nah air ini pun Yang keluar dari paralon ini Ini keluar dari Pembuangan Pembuangan kolam Ikan yang berada Di atas Jalan ini Nah teman-teman Ternyata ini Ada ini ya Pesawahan yang indah Sawah yang hijau Nah teman-teman Lihat ini Di depan rumah Besar sekali kolam ikannya ya Tuh kan ayah laukan Ma punten Ho yang terang Saya nyusuk na Kali mana ngema ite Kali nyusuk na Kali kulon Kali kulon Oh gitu Tapi cekat tinggalin Ngaburuk buku Ya cekat tinggalin Kali kulon Kali kulon Ayah laukan Gimana lujun na Kali kulon Kali kulon Ya cekat tinggalin Berian Oh iya Sayang terangnya Ngambarnya Ini gimana Tapi cekat Malaka cakep Kali cekat Kali cekat Kali cekat Kali cekat Kali cekat Ina terasa Nih Masih kaki ga oke Gitu Sakyu Gimana cekat Bisa Gitu Gitu Darang kok ibak Nih Bisa Berangkal Bisa Kenapa dia ngerojang Hapinung-hapinung Oh gitu Hapinung-hapinung Oh Terasa Terasa Nah minat Namun Cekat tinggalin Mak cekat tinggalin Nih Oh ya Cekat tinggalin Higina Kalau nanti Ia Higina Paling Dia Tahu Oh Cekat tinggalin Cekat tinggalin Nah Nah Iya Cekat tinggalin Iya Mas Cekat tinggalin Buat ini kendi epaminin kurang kali Beneran Ketika kita lihat sekarang ini kita katakan yang terkenal Nakadik Kita menghadirkan terkenal anda Jangan rame Jangan rame Jangan rame Bagaimana dengan ciberpulon atau apa? di dalam desa, desa Ciberumpulau mereka serang yang ini memasak kekulang oh gitu, kalau di mana serang? di? 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 oh jadi kita berjalan bersih dengan kita dan kita berjalan bersih kami menyandari di serang kami, untuk mengandalkan saya berjalan selalu menuju amang memang itu yang kurilingan mengalih cahaya seperti kanu itu di kenteng mengalih cahaya mengalih cahaya mengalih cahaya mengalih cahaya mengalih cahaya nah teman-teman betah banget ya ini ini namanya dusun batu karut dusun batu karut masuk ke desa suburum kulon dan kecamatanya semalaka airnya melimpah di mana-mana padinya sudah berisi sudah hampir menguning sudah hijau dan ini hampir menguning dan ini betah banget teman-teman ini juga saya teman-teman ini disebelah kanan saya tembokan ini adalah tembokan kolam ikan ya karena memang dulunya teman-teman di batu karut ini merupakan sentra budidaya ikan mas dan ikan nila teman-teman ya jadi tak heran ini bekas-bekas kolam geras ikan nila dan ikan mas ini masih terlihat ayo ada rumah di tengah sawah gak ada nah teman-teman dari sini terlihat ada rumah di tengah sawah saya akan menuju ke sana mudah-mudahan ada warga yang bisa diajak ngobrol-ngobrol entah kenapa ini mengapa kolam-kolam ikannya ini banyak yang kosong banyak yang terbengkalai ada balang yang khusus budidaya ikan profesional gak ya kalau kita pulangnya ke sana jangan balik lagi bisa gak jauh gak ya mana ke jalan ini ini bisa cuma itu sama tadi ayah Pak punten ayah jalan kalembur kakai dia mohon hancur mohon hehehe kemahai kemahai ya saya hiris kekdi aduh huntunnya anjur manjur nyedak yambar ya papan mohon mohon Oh telan samika ditutup maju marah banyak panucu Aduh Dari batu karutnya Bu Hampir tiap bumi 80% lah Gak aduh balong Kange Kange batu karutnya Setelah itu 80% lah tiap bumi Gak aduh balong Terus itu pak Unik Gak aduh Gak aduh Gak aduh Gak aduh Oh, pak Jangan salah satu Kange ciri khas Batu karut Rw5 Gak aduh Potensi nuaya di Batu karut Lalu Gak aduh Gak aduh Tepic Pengitian wakil Rw Keuk nan Sekedep recommend Kerja Ikat Rupina Pengitian adi perkhawis Izankan ...wihdekana minat masing-masing warga keras oge kondisi lingkungan anung adukung. Salah suksesnya tadi nujatan kendala pan kuayena percepatan musim tanampare anu kawitnya setahun dua kali anu setahun dua kali. Janteng gaya jangka kange kubidaya lauk di minapadi, di sawah. Saya kena iya, saya kena tadi pak hasilnya, sarang bulidaya ikan, sarang melak pare, saya kena pare itu. Salah suksesnya upami numutkan abis, saya kena lauk. Nanging ayena upami teman-teman serempak, janteng kendalanya tindu hama. Janteng kuayena kumari panggilan habitat di alam reksat, janteng hama tindu seroknya. Yang akhirnya panggilan ke sawah. Oh gitu. Janteng upami enak kegebiar atan riogente di tangani masalah ayena kebutuhan pakan. Eta hama seroknya di habitatnya yang akhirnya janteng masalah teh janteng hama kange patani laut. Bapak ya sebarah kakak di diu pak, batu karut. Kange di RW 5 ya nyonong seratus dua puluh kakak bu. Ya seir guligang ya, seratus dua puluh kakak. Sedayangnya rata-rata gaduh balong. Mungkin 80% gaduh balong tiap bumi. Mungkin. Gaduh sawah juga damani sara-raiki. Ya. Mungkin. Hampir 90% lah gaduh sawah. Kami balong mah, tangan abdi 80%. Ayah anu ceket bumi, ayah anu panggilan terbih di bumi. Makasih pendek. Namun, di daj-da, mas hai? Enak ulap. Tadi ga ibu ya? Tadi makanya sembahan otong wari kakak. Eta kan? Eta. Itu nila sadayana? Eta kemas? Eta kemas? Eta eduk. Yang kemasan ada yang sama kemarin sendiri. Itu kemari juga dicang. Ini menceritakan masalahnya kakak. Oh gitu. Hinggilan puka bandar kekakak ya? ini ini saya 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 Oh iya, iya merapas akhirnya betul-betul kampung ikan teman-teman ianya setiap rumah ini punya kolan ikan dan airnya Masya Allah luar biasa ini airnya melimpah di sini cuman sayang ini pemasarannya belum ya Pak ya kalau belum ada yang membantu belum ada yang melirik ini ya mestinya ini minta bantuan dari pihak pendat terkait ya Pak untuk bisa ke pemasaran jadi begini dulu ya dulu aja dulu kan disini kata Bapak Angkus ya bener bahwasannya disini peternak ikan yang paling pertama dikenal sampai ke Bogor ngirim pemasarannya itu setelah pakannya itu terlalu mahal itu kendalanya pakar jadi tidak ada untung mungkin awalnya dulu ya Pak dari harga pakar tadinya tepakan waktu standar di sini hampir rata-rata pemasaran aja tuh kan 70% ikan pembelian ikan emas yang mutabendanya pak ke pokoknya pakkan nah setelah itu aja Nah sekarang jangan sampai sekarang begini Bagaimana caranya untuk menenggolongai masalah pemasaran pakan Apakah ada ke pemirat apa yang terkait untuk menciptakan pakan yang relatif murah naik Nah sekarang kan kalau saya lihat di pasar-pasar tuh kalau memang ada ada Oh apa-apa yang yang efektif besar kan untuk menumbuhkan pertumbuhan ikan itu kepala ikan tongkol bilangnya Hai kata pribadi 5.000-5.000 aja udah 5.000 aja dapat berpak resek itu biasanya dicampur dengan dedak pastaku daun-daunan tapi kami ya kebetulan kami punya kolam cuman ini aja itu pun orang orang tua ingin mencoba sih saya ingin mencoba dan bisa bangkit lagi bisa berjaya lagi seperti dulu gitu ya Pak ya Nah itu masalahnya itu membutuhkan bantuan dari pemerintah Bagaimana caranya supaya pakan ini pakan dengan harga yang murah sehingga ya ada untungnya gitu ya Pak ya ya betul-betul masih pada kecil-kecil ini udah dipanen sayangnya tapi segini ini apa memang cukup segini Pak apa kurang ini kan ya asal sedikit isinya satu-satunya ya maksimal ya maksimal ini ya maksimalnya jangan sampai kosong ada itu ya betul-betul betul-betul ini mereseknya saya karena benih ya Oh iya benih nak Masya Allah Oh ini indah banget sih luar biasa kota sursor kiosainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masalah teman-teman ini batu karut itu benar-benar alamnya luar biasa indah banget ini ya air mengalir dimana-mana air melintah sawah-sawah sungur tetap ada keluhan dari warga ya teman-teman untuk budidaya ikan ini mudah-mudahan nanti dapat perhatian dari pemerintah supaya bisa berkembang lagi supaya bisa lebih maju lagi karena dulu batu karut pernah menjadi unggulan ya sentra budidaya ikan milah nanti saya pulangnya ke sana pak mau ke kalau mereka ditutup kolam-kolam di rumah-rumah kolam-kolam supaya benar-benar kolam heboh banget betul ya masalah luar biasa luar biasa mudah-mudahan bisa maju lagi mandi dia nyali pak bapak-bapak ini mana oh iya 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 mandi dia tebi teka dua tawang-tawang gitu maha adeku maha upami balanya kemana ya te tadi itu tadi teka lembur pangentunya pangentunya ngaliwet ah iya tadi ngaliwet di dia mau yos adeku ngiring ngaliwet di dia ini rosen kia oke tapi sarang-ngarencangan ya mak pada ngiring ngaliwet di dia pandi dia ngaliwet mong gedelebat diluar di dia nyandak ngalira nyandak kompor abis nyalira besok nyandak aku bakalan nyandak kompor kompor kaya baru gitu ngiring tempat nah hunkur rosen pisan iya mas socak pisan socak adi angin mong mong jadi iya dipotong kakora rencangan ayo ngaliwet di dia betul sisi sawal ayo dapur khusus ayo dapur oge dapur hawu mong cocok pisan hoyong abis ayo ngaliwet ayo di dapur ayo adi mong 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 keuntungan mah mong 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 Oh, hiburan, ya. Kati ngali endah oge, unggal dintun orang, marak lalu, gitu. Oh, berarti bini nya meser, nak. Meser. 25 ribu sa leter. 25 ribu sa leter, bini nate. Seberasa si, tati asa ka Ical, deh. Ya, kaya lima. Ada alit-alitnya, gitu, di Ical, udah. Sekarang-kurang opat, ya. Opat, kasih, gitu, ka Ical. Kamarimah, kira-kira iya, di Ongkoh, kira-kira urus. Maka, gitu. Oh, gitu. Sekarang, di Ongkoh, kuk, serok ke ayah, ngara guna, deh. Ayah, serok lagi, kadil. Ya, serok lagi, kadil. Ya, kadang-kadang, gitu. Ibu, tuh, pami rasa. Pertama-tama, padi batu parut. Tawang kecanin rasanya. Oke. Pami, maaf. Bias anjar dirinya, paling benten. Aduh, mula-mula, mula-mula. Ikan nyewek itu, tiada tani, kan. Gurih, wapakono benten. Gurih, tusan. Oh, seolah. Tidak, lu bang. Kau mau laut-laut ya emang, ya, jengbur, gitu. Ya, itu... Tanburu manap-anak, tanburu manapnya. Zendurauan mi. Ini, bet, tanburu manapnya emang. Misalnya, Elizabeth, maaf, ke si. tapi ngincana sami di lantan api di kilol, di kilol di kilol, di kilol, di kilol odot, tapi tak ada di kilol lakwara ini anak-anaknya di arah anaknya bersihah iya, mau keinginan semuanya kenapa cita-cita itu? ini aku kan 150 tahun kami kerja beras, tapi kan kemungkinan tapi optimis, karena melihat lauk lah gitu lupa memang lauk itu seandainya ayam-ayam menerima pembelian anak gitu kan keras abing kebelih anak siap keras pemasaran anak yang di tengah balar dia kan berarti lancar bergulir katakan sampai tilu balong tilu balong gitu kan di sana empat balong, satu balong kan itu lah ada masalah benih mah dah amesher dibesarkan gitu terus terus agung gitu jam kekurung 4 bulan 5 bulan, lagi ke 5 bulan gitu kan lalu iya nyal, iya nyal bulan berikutnya ayah di upami konteknya terus balong, kalimah balong gitu iya nyal, 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 iya nyal serang ternyang sepertus loma ternyata karena hari pemiku iya biasa ajak bahwa mereka jari as mereka maka mahal berapa seperti nomor bukan pekerjaan berat ada ada atau ya kesenangan ya hobi ngomong-ngomong ya Allah iya mah ke ayah ya di tempat nung-nung-nung menutupi ya Bapak Edi Kusnadi sebagai wakil RL ya Pak Bapak hobi pesan itu karena ngurus lauk kebatinnya ya dari abim pangetan bulu-bulu tanah anak petani jantung tialit abis terus ancruk karena urusan tani jantung asing deh karena urusan tani sarang masalah miara lauk sarang lauk kan kok nama bidangnya ya Pak harapan-harapan ya harapan pangetan ku meninggalkan situasi kondisi ini ayuna memang kedah langkung eh merhatap segini karena urusan pertanian da ari kahirupan nama pangetan dilepas dina masalah kapalian tuang jantungnya khusus nak kange pemerintah kedah langkung-langkung deh merhatap segini urusan pertanian anu kadoa masa katani kedah langkung-langkung melek deh pangetan kange eh di diversifikasi pertanian terus ayuna kange langsung sosong-sonson kebaikan urusan tani tarpina etaa pangetan harapan biar rumah eh pangetan nung jantung eh nante masalah oge tani nung jantung masalah tadi terus diwikin artes nah arik nalik kakak pungkur eh tahun dalapan puluhan mampan mesin tanampar kaya sataun dua kali nung jantung kange orang batukaruk orang ciberem biasa eh miara lauk tinggahwitan eh pemenihan dobi kenka eh pendederan di eh sawah nona-minamina paditia kasatosnak itu pangetan kasatosnak penggemukan kedua teh lauk diangkat teh tos agung cangkang korek api tos biasa lebet ke kolem air deras namanya itu heran kapungkur nye ciberem pusna batukarut ke jantung sentra ikan yang kiasaduk ikan kak Kabupaten Bogor eh iate gicau teh mau muna saya ta pangitana jantung perkahwis nama nung jantung masalah nya ku ayana eh musim perkepatan tanam padi kan setahun dua kali dan bisa tahun tiga kali Pak, itu masih yang tersepatan tadi, anjuran itu yang tidak, kenapa kamu apa? Ya, itu panggilan itu anjuran nasional. Oh, anjuran nasional. Seperti yang diatur orang, misalkan jantan besar, orang-orang itu baru-baru khusus 1 tahun 2 kali, gitu? Tidak, mohon. Tidak, jantan ayah di Kekahoyong, di masyarakat Patan Nyalira. Lagi tadi, panggilan itu situasi kondisi, itu sesak, tidak di-realisasikan. Bisa, pada diajak seperti itu, saya kemarin ini karena panggilan itu ke pengatuhan petani, masyarakat, anu K2, kondisi ekonomi, anu menuntut, panggilan masyarakat, anu, se-kaperiogian. Ya, biasa, opat, sisi sekali, panggilan itu, gitu? Hari kemarin, kembali, IP 400, malah, panggilan itu kita, IP 400, Harusnya tanam para 1 tahun 4 kali. Terus ayah ujit coba, ayah, apa, nama, 1 tahun 3 kali. Nangin, 1 tahun 3 kali, baru sahabat. Jantan, upamidia, karena hasilnya, hasilnya 1 tahun 2 kali. Dari Kapungkur, nalika tahun 1980, ayah pupuk kimia, ciberem, rata-rata 12 kg sabata. Ayunan, satu tahun tiupali, rata-rata ciberem mengundukkan ke 7 kg. E tangan anak pan pangitan, e tangan jumlahnya, terus bentan 20 opat, ayunan pangitan mengunduk puluh hiji. E tangan di tanah koresiko, kubiaya, enapan langkung ageng, biaya anak Kapungkur mah, pangitan biayatnya hentinya anak di saku atau tibubi, terus ayah di sawah. Atasnya ayahnya, pindah penyelangkai di pelakan laut, di pelakan Kalawija, serta melat bawang, melat melesanisnya, jantan seperti itu. Ya, cokan operasional ya, Pak? Mohon. Nah, teman-teman, kita sudah mendengar keluhan dari sebagian warga. Ternyata, beberapa warga menginginkan agar bisnis budidaya ikan emas atau ikan nila di batu karut ini bisa bangkit kembali seperti sebelumnya. Menjadi sentra budidaya ikan emas dan ikan nila. Ini, oh banget sih ya, indah banget ini. Airnya melimpah, disini airnya melimpah, luar biasa. Memanfaatkan mata air, mata air. Ini, disini banyak mata air itu karena dekat dari Gunung Tampung Masya, teman-teman ya. Iya, betul, Ciloa. Bangun, disini luar biasa melimpah. Dan ini dekat sekali teman-teman dari jalan raya. Tuh, kelihatan ada truk, ada motor, mobil, dan sebagainya. Rami sekali. Itu udah jalan raya Bandung-Cirbon ya. Nah, teman-teman sekarang saya akan masuk ke kampungnya atau ke lemburnya ya. Tadi ini baru di pinggiran teman-teman ya, saya belum masuk ke kampungnya. Namun sebelumnya saya juga akan melihat dulu mata air yang di sebelah sana teman-teman. Ada satu lagi mata air chicken tank ya. Jadi, saya mau lihat dulu ke mata air yang di sebelah sana. Kemudian nanti setelah itu, saya juga akan masuk ke kampungnya, ke lemburnya. Unik sekali teman-teman ya di kampung ini. Di dusun ini, nama gang yang ada di RW ini, RW 5 Batu Karut ini, semuanya menggunakan nama ikan. Ada gang gabus, ada gang patin, gang tawes, gang nila, dan lain sebagainya. Ini memang unik banget teman-teman, lucu sekali. Nanti saya akan masuk ke kampungnya. Kemudian ada lagi yang satu yang merupakan suatu keberhasilan ya, kesuksesan. Nah, dari air yang melimpah ini, seorang warga berhasil memiliki usaha sayuran hidroponik. Nanti saya akan menuju ke lokasi. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Pelosok Sumedang. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Agar semakin banyak orang yang tahu tentang keindahan dan juga potensi alam yang ada di kota Sumedang. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.